. Thomas Tuchel kurang puas dengan kinerja wasit saat Chelsea disingkirkan Real Madrid. Ada gol The Blues yang harusnya tidak dianulir. Chelsea punya misi berat saat melawat ke Santiago Bernabeu, mereka harus mengejar defisit 2 gol usai kalah 1-3 di leg pertama. Di luar dugaan Chelsea berhasil unggul 3-2 atas Real Madrid. Namun hasil tersebut tak cukup mengantarkan Chelsea lolos ke semifinal Liga Champions karena kalah agregat 5-4 dari Madrid. Thomas Tuchel kecewa dengan kekalahan itu mengingat Chelsea lebih pantas untuk lolos. Apalagi kelolosan Madrid terbilang kontroversial karena ada gol Chelsea yang dianulir wasit Simon Marciniak. Tepatnya pada menit ke-63, Chelsea saat itu sempat unggul 3-0 lewat gol Marcos Alonso yang mengecoh 2-back Madrid di kotak penalti. Tapi, wasit meninjau far dan membatalkannya karena Alonso melakukan handball sebelum menjebol gawang T-Bout Courtois. Andaikan gol Alonso disahkan maka situasinya bisa saja berbeda dan Chelsea yang lolos, bukannya Madrid. Saya tidak melihat gol yang dianulir dan saya sangat kecewa karena wasit tidak mengeceknya langsung. Saya merasa dirugikan dengan keputusan yang ada, tapi seperti itulah ketika Anda menghadapi Real Madrid di Liga Champions, ujar Thomas Tuchel. Sampai jumpa di video selanjutnya.